Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fatly Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, ya hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Fatly Gapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share Guys, please, please banget ya Karena satu subscribe kalian sampai tolong untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe baru nonton video ini Karena sudah rapat tuh Dan yang belum subscribe baru sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ya guys ya Aku ingin menyampaikan informasi penting buat kalian ya Para Catlopers ya Yang ya mempunyai kucing bermasalah di rumah Punya pertanyaan-pertanyaan yang janggal di pikiran kalian terkait Kelakuan kucing kalian di rumah Nih ya Misalnya ya Kalian tuh mempunyai kucing di rumah Tapi itu kucing tuh suka banget bersembunyi Atau malah bermain-main dengan kardus ya Lalu kalian bertanya-tanya ya Kenapa sih ya Kenapa sih ya kucing itu suka banget ya Dengan kardus ya Apa sih penyebabnya ya Ya apa sih penyebabnya gitu Nih aku kasih tau sama kalian ya Kenapa sih suka kucing itu suka banget dengan kardus ya Ya Suka banget dengan kardus gitu Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya Nah melihara kucing itu berarti menghadapi berbagai macam perilaku kucing yang sangat lucu dan sangat aneh Meskipun setiap kucing itu berbeda-beda ya Ada yang beberapa kesamaan Salah satunya adalah kucing menyukai kardus Nah seperti dikutip dari situs Raiders Digest pada Sabtu tanggal 10 bulan 6 tahun 2003 Para ahli memiliki beberapa teori tentang kenapa kucing menyukai kardus Nah berikut beberapa penyebab kucing menyukai kardus dan berdiam di dalam kardus tersebut Oke yang pertama Jadi kardus memberikan rasa aman bagi kucing loh guys Kenapa? Jadi jawabannya Meskipun ada beberapa teori tentang mengapa kucing menyukai kardus atau kotak Menurut Mark D. Preman Seorang asisten profesor klinis di fakultas kedokteran hewan VA MD Amerika Serikat ya Mengatakan bahwa Penjelasan yang paling banyak itu diterima adalah faktor keamanan Nah jadi kucing itu pada dasarnya adalah hewan samar Artinya si kucing itu lebih suka memiliki tempat persembunyian yang aman untuk mengamati dunia di sekitarnya Itu menurut Preman Menurut Preman juga Kucing adalah pemburu sekaligus mangsa Jadi memiliki tempat yang aman untuk memantau ancaman dari pemangsa Serta memantau mangsa adalah hal yang paling ideal untuk kucing Nah kardus dan ruang kecil dan terbatas lainnya Dianggap memberikan rasa aman bagi kucing Nah yang kedua Kardus itu bisa menjaga kucing tetap hangat Jadi kucing itu juga suka menyukai kardus loh guys Karena kucing itu merasa nyaman secara fisik Kardus dapat mengurangi stres kucing dan membantu kucing mengatur suhu tubuhnya Nah ini menurut Daniel Rothman CEO Pretty Liter Mengatakan bahwa suhu lingkungan optimal bagi kucing untuk mempertahankan suhu tubuhnya adalah Di atas 29 derajat celcius Nah ruang kecil dan tertutup seperti kardus dapat menjadi insulasi Yang dapat membantu kucing mempertahankan panas pada tubuhnya Nah jadi mengapa beberapa kucing lebih menyukai kardus daripada yang lainnya Ini jawabannya ya guys Kucing dengan bulu panjangnya itu memiliki kondisi tiroid Dan ras kucing tertentu menyukai suhu yang lebih dingin Jadi kalian mungkin tidak sering melihat kucing duduk di dalam kardus Nah itu kata Emily Parker Pakar perilaku kucing di Katalogical Namun jika kucing kalian itu merupakan anakan kucing Kucing kurus atau kucing berbulu pendek Kalian mungkin menemukannya merengkuk di dalam kardus saat sidang bersantai Di bawah sinam matahari atau merengkuk di pakaian kalian Nah keinginan akan hangat itu sebagian merupakan kucing yang mendengkur ya Oke poin yang ketiga ini ya Kucing itu dapat membantu Jadi kotak atau kardus tersebut dapat membantu kucing mengurangi kecemasannya Nah dengan kucing itu berada di kardus atau di kotak Itu ternyata dapat membantu mengatasi kecemasan yang dirasakan oleh kucing Saat kucing terlalu terstimulasi Lelah atau hanya butuh istirahat Sebuah kotak dapat memberikan kucing kemampuan untuk mengisi ulang energi Hingga kucing siap untuk keluar dan bermain lagi Nah pikirkan kardus sebagai semacam zona meditasi Kucing terutama ya yang baru diadopsi Sering merasa stres atau kewalahan Nah sebuah kardus dapat memberikan kehangatan untuk kucing Jauh dari semua keributan Keributan yang terjadi ya Lalu pertanyaan lagi ya Mengapa kucing itu suka mengunyah dan menggaruk-garuk kardus? Nah ini jawabannya ya guys ya Kardus itu miliki elemen ya Tekstur yang sangat disukai kucing Kalian akan sering menemukan merek Si kucing menggaruk-garuk atau mengunyah ya Dan mengacak-ngacak kardus ya Nah yang merupakan sumber hiburan dan kesenangan bagi kucing Nah karena ada aroma kelanjar ya Yang ada pada telapak kaki kucing meninggalkan tanda unik di kardus Dan menandai wilayah itu adalah milik kucing tersebut Lalu ada pertanyaan lain juga ya Apakah kardus itu aman untuk kucing? Jawabannya seperti ini ya guys ya Kardus itu tidak menimbulkan risiko bagi kucing ya Asalkan berada di permukaan yang kokoh Dan jauh dari pemanas atau area lalu lintas yang tinggi Nah pastikan juga kardus bebas dari staples dan stelotip Yang bisa melukai kucing Pastikan juga ya guys Kalian itu meriksa kardus sebelum kalian berikannya kepada kucing Untuk dijelajahi Terutama karena kucing cenderung bergesekan dengan benda-benda Yang istilahnya Benda-benda yang berbahaya lah bagi kucing Nah guys ini saja informasi dari aku ya Terkait kenapa kucing itu suka kardus Nah semoga bermanfaat Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye